Leadership itu 30% generik dan 70% skill Jadi saat ada orang yang bilang, saya gak punya bakat jadi pemimpin Hampir bisa dipastikan, dia gagal jadi leader Karena terjebak sama mindset yang dibuat sendiri Balik lagi ke prinsip awal, leadership itu 70% skill Dan skill itu bukan warisan Jangan terlalu percaya sama konsep bakat Kalau kalian mau jadi orang sebab bisa Andai saya disuruh nyebutin 3 hal yang paling berpengaruh dalam skill leadership Jawaban versi saya adalah emosi, komunikasi, dan strategi Pertama emosi, pemimpin harus bisa menahan diri Dan tau persis kapan waktunya tegas, santai, dan serius Cara kita mengelola emosi akan menentukan seberapa bijak etitude kita di mata tim dan orang lain Hal kedua komunikasi, skill komunikasi adalah bahasa terbaik dalam leadership Pemimpin harus tau caranya mengkritik tanpa bikin orang jatuh Mengapresiasi tanpa bikin orang tinggi hati Dan membimbing tanpa bikin orang gampang bergantung Saya percaya mulut kita terletak di antara otak dan hati Supaya kita bisa berkomunikasi berdasarkan logika dan perasaan Hal ketiga, strategi Percuma cerdas secara emosi dan jago komunikasi Kalau gak bisa bikin strategi yang visioner Untuk berpikir secara visioner Pemimpin harus bisa melihat jauh, lebih luas, dan lebih dulu dari orang lain Dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi Mana skill leadership yang belum kamu punya?